Real Madrid kedodoran saat pertandingan leg pertama Liga Champions melawan Manchester City, tadi malam waktu Indonesia. Setelah berhasil menjuarai Copa del Rey pada hari Sabtu sebelumnya, Madrid sepertinya kebanyakan pesta juara. Semifinal yang menarik dan enak ditonton sebetulnya, hanya saja, Real Madrid seperti kehilangan aura juara beruntun. Mungkin satu gelar piala Raja Spanyol lah yang mesti didapatnya, satu gelar untuk tahun 2023 ini. Di Stadion Santiago Bernabeu, Real Madrid sangat tertekan sejak peluit wasit ditiup. Manchester City terus menggempur pertahanan Madrid sejak itu, sampai 30 menit laga, Madrid terpaksa mengandalkan serangan balik saja. Peran Jack Grealish sangat besar dalam pertandingan ini, serangannya dari sisi kanan area Madrid banyak mengancam gawang tiba Utkur Toas. Belum lagi dari sektor lain melalui umpan-umpan Kevin De Bruyne dan Riyad Mahrez. Vinicius Junior memang sempat mencetak gol melalui asis carnafinya, dalam satu serangan balik pada menit 36. Namun City lebih mendominasi permainan hingga babak pertama usai. Alasan Ancelotti atas tidak bermainnya Eder Militao, karena akumulasi kartu, tidaklah tepat, atau bisa dikatakan bahwa Madrid saat ini, harus diakui kalah sebelum bertanding dari Manchester City. Pada paru kedua, ketika Madrid mendapatkan bola, barulah Real Madrid bisa mengembangkan permainan, serangan demi serangan Madrid baru terlihat leluasa mengertak City, dan City lebih banyak bertahan. Namun Ancelotti salah lagi, itulah strategi brilian dari Pep Guardiola pada awal babak kedua itu. Para pemain Madrid memang sengaja dibiarkan merajalela di lini pertahanan City. Fokus pertahanan saat awal itu, berhasil menipu Real Madrid. Tujuan Pep hanya satu, yaitu mencetak satu gol saja di 45 menit babak kedua, karena keuntungan gol tandang akan meringankan langkah City di leg kedua nanti di Manchester. Dan, Madrid yang terlena akan gencarnya pemuasaan bola, akhirnya dibuat terhenyap oleh gol Kevin De Bruyne pada menit 67, lewat kerjasamanya dengan Ilkan Gundogan. Strategi Pep Guardiola lainnya adalah, Menempatkan Erling Haaland hanya menjadi striker bayangan, terbukti berhasil. Haaland sengaja tidak diplot untuk mencetak gol, dia hanya bertugas merusak konsentrasi pertahanan Madrid. Ia, otomatis, karena melihat predikat Haaland sebagai striker yang haus gol, membuat Ancelotti harus sangat ekstra menjaganya. Dari situlah terbuka peluang The Citizen mencetak gol tandang, lewat pemain gelandang. Setelah skor imbang 1-1, Manchester City lebih memilih untuk bertahan, satu gol tandang Kevin De Bruyne itu seperti sebuah kemenangan bagi City di markas Real Madrid. Sementara Real Madrid yang justru panik, sehingga menjadi kebingungan untuk mencetak gol keduanya, pertahanan City makin kokoh, karena sebagian besar pemain The Citizen, terfokus ke lini belakang, 1-2 kali City melancarkan serangan baliknya, membikin para pemain, Madrid makin tidak fokus menyerang. Terbukti, sampai akhir babak kedua, Madrid tak mampu mencetak gol lagi. Pertandingan berakhir seri 1-1. Satu kaki City telah menapaki final, seperti harapan para fans, jutaan fans Manchester City. Manchester City harus juara kali ini. Mengingat beberapa tahun kebelakang, City srealu gagal meraih trofi Liga Champions. Inilah waktunya berusaha meraih trofi, dan waktu yang tepat, meskipun masih dalam laga leg pertama semifinal. Tetapi pasukan Pep Guardiola musim ini sungguh lebih moncar sejak hadirnya striker tersubur, baik di Liga Inggris maupun di Liga Champions. Erling Haaland Saksikan terus Tengkorak Sports, update Liga-Liga Eropa. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share.